Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kami akan membagikan 9 amalan sunnah pada hari raya idul adha Apa-apa saja amalan sunnah yang sebaiknya kita lakukan pada hari raya idul adha Yang pertama, mengumandangkan takbir Umat Islam sangat dianjurkan untuk mengumandangkan takbir Di saat malam hari raya idul adha Takbiran ini bisa dilakukan saat terbenamnya matahari Hingga pelaksanaan hari raya idul adha Dan berakhir di hari kastik pada waktu asar 13 bulh hijah Pemandang takbir ini menandakan ajaran untuk menyambut kebesaran Allah Serta mengajak umat Islam lainnya melakukan hal yang sama Kedua, melaksanakan mandi besar sebelum sholat idul adha Pelaksanaan mandi besar ini seperti pada mandi besar biasanya Hanya saja niatnya berbeda Bukan saja idul fitri, idul adha pun menjadi hari raya umat Islam Hal ini seperti yang disampaikan dalam hadis sebagai berikut Dari Nafio, beliau mengatakan bahwa Ibnu Umar r.a mandi pada hari raya idul fitri sebelum berangkat ke lapangan Hadis riwayat malik dan asyafi'i dan sanatnya sahay Ketiga, menggunakan pakaian terbaik untuk melaksanakan sholati Di hari raya besar Islam, umat Islam disunahkan untuk menggunakan pakaian terbaiknya Khususnya saat akan melaksanakan sholat idul adha Pakaian terbaik itu bukan berarti pakaian yang baru dan mahal Pakaian terbaik adalah pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki Karena sebaik-baiknya pakaian dihadapan Allah adalah pakaian taqwa Hal ini seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis berikut Ali bin Abi Talib r.a berkata Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami Untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki pada dua hari raya Hadis riwayat hakim Keempat, memakai wangi-wangian Selain sunnah untuk menggunakan pakaian terbaik Ketika sholat idul adha Umat Islam juga disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian atau minyak wangi Tentunya wangi yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu orang yang berada di dekat kita Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami Untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki pada dua hari raya Dan memakai minyak wangi Hadis riwayat hakim 5. Tidak makan sebelum sholat idul adha Di hari raya idul adha Umat Islam disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu Dan segera makan setelah selesai sholat id Hal ini berbeda dengan sholat idul fitri Yang justru disunahkan untuk makan terlebih dahulu Jadi, pastikan sunnah ini bisa kita laksanakan Dan jangan sampai lupa dilakukan saat setelah bangun tidur Mandi dan menuju perjalanan sholat idul adha 6. Berangkat lebih awal Untuk melaksanakan sholat idul adha Sebaiknya kita berangkat lebih awal Dan sampai di tempat sholat dengan tenang Atau tidak terburu-buru Sambil menunggu sholat berjamaah Kita bisa duduk sambil bertakbir dan berzikir Kesempatan ini tentu menjadi hal yang baik Terlebih sholat idul adha hanya dilakukan setahun sekali saja 7. Berjalan kaki saat menuju tempat sholat idul adha Jika tempat sholat kita cukup dekat dan mudah untuk dijangkau Maka sebaiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah Yaitu berjalan kaki menuju tempat sholat idul adha Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id dengan berjalan kaki Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki Hadis riwayat ibn Majah 8. Melewati jalan berbeda saat pulang dan pergi sholat id Dalam sebuah hadis disampaikan Nabi SAW berkata Ketika sholat id beliau lewat jalan yang berbeda Ketika berangkat dan pulang Hadis riwayat Al-Bukhari Sebagaimana hadis tersebut tentu ada berbagai hikmah yang bisa kita ambil Misalnya dengan melewati jalan berbeda Kita dapat lebih banyak bertemu dengan orang Bersilaturrahmi atau melihat kondisi sekitar yang jarang kita ketahui Siapa tahu disana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita 9. Mengajak wanita atau anak-anak ke tempat sholat idul adha Mayoritas ulama berpendapat bahwa Sholat idul adha adalah sunnah mu'akkad Rasulullah SAW pun Memerintahkan wanita atau anak-anak Tetap ikut ke tempat sholat Untuk mendengarkan khutbah di pinggir lapangan tempat sholat Bagi yang sedang berhalangan Hal ini menunjukkan bahwa Sholat idul adha memiliki keutamaan dalam sisi khutbah yang disampaikan Jadi walaupun wanita sedang berhalangan sholat Disunnahkan tetap mendengarkan khutbahnya Dari 9 sunnah idul adha tersebut Mana saja yang sering sahabat lakukan di setiap hari raya idul adha Semoga kita bisa melaksanakannya Dan sebagai bukti bahwa kita adalah bagian dari umat Rasulullah SAW Jangan lupa juga bahwa sunnah idul adha yang juga memiliki banyak keutamaan Adalah berkorban Berkorban seperti bagian utama dari hari raya idul adha umat Islam Sisihkan rezeki kita Jangan lupa untuk laksanakan korban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!